dan melalui video ini juga saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bupak Hilman, keluarga Bupak Hilman juga seluruh pihak yang terdampak atas split yang tidak bisa saya bertanggung jawabkan dan saya gak nyangka juga hal itu akan viral atau heboh jadi sekali lagi saya mohon maaf dan ini pembelajaran berharga untuk saya, untuk kedepannya bisa lebih bertanggung jawab lagi dan bijaksana lagi dalam sosial media, juga saya ingin terkankan bahwa tuduhan tersebut tidak benar adanya, terima kasih hari ini 10 Februari 2022 kami ingin meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya terhadap saudara Gopak Hilman dan keluarga besar dan keluarga para Irman atas tuitan anak kami yang benar-benar viral ini ya maksud kami intinya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati